Polda sebut anak Jeremy Thomas beli happy five Dikutip dari CNN Indonesia Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan Pihaknya menangkap Axel Matthew Thomas karena membeli narkotik jenis happy five seharga 1,5 juta Dia pesan happy five satu strip dari seseorang bernama Pascal Dimitri Ujar Argo kepada CNN Indonesia.com Tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Menurut Argo transaksi narkotik terjadi di depan Hotel Kristal Fatmawati Jakarta Selatan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Namun saat Matthew ditangkap putra Jeremy Thomas itu melakukan perlawanan Pada saat dilakukan penangkapan Axel melakukan perlawanan Setelah melakukan perlawanan Jeremy dan pengacaranya kemudian datang menghadang petugas Tak lama mereka membawa Matthew pergi Sebelumnya Jeremy mengadukan tindakan yang diduga dilakukan Oknum Satuan Narkoba Polaris Bandara Soekarno-Hatta Terhadap anaknya kepada beres krim Polri Menurut Thomas Matthew mengalami tindakan kekerasan tanpa ada barang bukti Ia ditelepon temannya untuk datang mungkin dipancing Sesampainya disana dia disergap dipukuli dan disekap Ujar Jeremy saat dihubungi CNN Indonesia.co Axel ditodong pistol dan diborgol itu yang tidak bisa saya terima Jeremy mengatakan bahwa Matthew tidak tertangkap mengkonsumsi narkoba Ataupun memiliki obat terlarang Matthew yang berusia 19 tahun mengalami luka memar pada bagian wajah, tangan, kaki dan punggung Dan telah dilakukan visum atas luka-lukanya di RSCM Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!